check sound check sound it's alright yes it's okay oke teman teman disini saya akan membagikan suatu pengalaman saya tentang youtube channel saya yang telah disuspend di blokir tepatnya dan saya juga tidak tau kenapa youtube channel saya di blokir menurut pendapat saya saya telah mengupload video yang ini pertama ya ini cuma perkiraan saya dulu karena saya telah mengupload video tutorial hack game gitu ya dan perkiraan yang kedua adalah saya komen di suatu video komenan saya itu saya tidak setuju dengan orang tersebut gitu saya ada dua kemungkinan upload video apa komen itu kemudian kemudian keesokan harinya youtube channel saya di blokir ketika saya mau upload video di pagi hari kemudian saya mencari channel saya kenapa tidak ada itu yang saya itu yang sangat membuat saya frustasi sekali karena sudah 201 video dan 209 subscriber sudah ada disana dan mereka mungkin kecewa agak sedikit kecewa karena channel saya mungkin tidak ada ketika channel saya disuspend itu mungkin sekitar tanggal 15 november 15 november 2016 mungkin ya saya agak lupa karena ya mungkin sekitar tanggal itu sekarang ini sudah tanggal januari akhir jadi sekitar 2 bulan dan saat itu saya tidak mau maksudnya tidak apa ya tidak mempunyai inisiatif membuat video lagi karena satu-satunya channel youtube yang pertama kali saya buat pada tahun 2011 di blokir kemudian saya membuat channel baru bernama karangbendo alpa disana masih terdapat 6 video ketika saya mau edit video saya mencari channel saya ini muslimin karbon dan alhasil di akhir januari ini saya menemukan lagi channel saya dan saya mencoba login dan ternyata berhasil jadi buat kalian yang channel youtube yang ingin menjadi youtuber yang masih apa beginner seperti saya jangan gunakan akun youtube kalian untuk berkomen yang yang setidaknya membuat suatu orang itu merasa tidak enak atau kalian membuat suatu argumen yang menyinggung membuat kalian membuat video yang menyinggung orang itu jangan jangan pernah dilakukan karena channel youtube kalian akan dilaporkan olehnya kemudian google google akan memblokir youtube kalian untuk mengatasi masalah pemblokiran channel youtube biasanya ketika kalian login ke channel youtube kalian kalian akan mengisikan suatu keterangan disana saya sudah mengirimkan kurang lebih 8 8 kali yang pertama saya memakai bahasa indonesia yang pertama sampai yang ke keempat atau kelima saya pakai bahasa indonesia selama 3 hari selama 3 hari 5 senen saya mengirim selasa saya mengirim berapa saya mengirim begitu seterusnya kemudian saya lihat channel youtube masih terblokir kemudian saya mengganti bahasa indonesia saya menggunakan bahasa inggris saya menggunakan bahasa inggris saya mengirimkan ya 3 hari sama tapi saya beri rentang hari seumpama dari senen saya mengirim saya berhenti selasa tidak mengirim merabung tidak mengirim kemis kemudian mengirim lagi seperti itu alhasil sampai mungkin 8 atau 9 kali saya mengirim ya yang sisanya itu bahasa inggris yang pertama 4 atau 5 kali itu bisa indonesia kemudian ya setiap setiap satu minggu sekali sampai dua minggu saya lihat channel youtube saya tapi tidak ada hasil dan saya pun menyerah saya membuat akun youtube baru kemudian dapat dua bulan saya iseng-iseng membuka apa membuka channel youtube lama saya dan boom finally channel youtube saya is back channel youtube saya kembali oke teman-teman jangan lupa nantikan terus video dari saya mungkin saya akan membuat video tentang brewok ataupun gaming karena saya punya aplikasi perekam video terbagus bukan terbagus perekam video game bagus lumayan bisa full hd 1080p ya gitu lumayan buat kalian resolusi bisa bagus ya mungkin cuma itu jangan lupa kalian subscribe ya ini disini atas ini kalau kalau kalian eh kalau ya benar tempatnya ya jangan lupa like like komen jangan lupa komen agar saya bisa tahu apa keinginan kalian dan subscribe jangan lupa subscribe juga ya oke see you next time kemudian